Begitu Anda berkarya, meniatkan untuk berkhidmat dalam rangka beramal soleh. Maka semua apa yang Anda kerjakan saat ini, ilaninya ibadah. Kata Allah, iman seseorang itu akan mendorong keseriusan dia dalam belajar. Bahasa pelajarannya oleh Al-Quran disebut dengan tafakuh. Tafakuh, dari kata fitih artinya paham. Kalau perlu untuk paham itu kata Allah, usahakan dengan sungguh-sungguh Anda riset. Banyak ayat Quran meminta kita untuk riset. Nah, dengan ayat ini, Apakah pernah Anda melihat unta untuk di riset? Untuk urusan unta saja, itu contoh kecil. Kata Allah yang belajar, itu untuk membiasakan kita meriset sesuatu sampai paham, sampai mengerti betul. Tapi pernah ada muslim pada saat itu, ketika mereka membaca apapun kecuali mereka akan dalami dan pahami, bahkan riset apa isinya. Dan semua yang baca Quran itu, tidak akan berhenti di ayat-ayat tertentu. Setiap bila baca, dia akan temukan. Apa ini maknanya? Apa ini artinya? Dengan semua background pengetahuannya. Ibn Firmas baca Quran surah 67 ayat 19 tentang bagaimana burung terbang di udara. Kata Allah, apakah kau tidak memperhatikan bagaimana burung terbang di udara? Dia kepakatup, kepakatup, kepakatup. Kata Ibn Firmas, bukan karena burungnya, tapi karena izin Allah membuat kepakatup sayapnya. Maka dibikin modifikasi sayap burung, ditempelkan di kelapak tangannya. Dia naik ke atas bukit, dia coba untuk observasi. Dia terbang, jatuh. Dia ulangi lagi. Terbang lagi, jatuh. Dia ulangi lagi. Sampai sudah lebih sempurnya, dia terbang 20 meter, terbang tinggi, jauh. Jatuh, meninggal. Bukan karena wafatnya, tapi karyanya ditemukan kemudian bakal rewrite oleh saudara. Sampai sekarang dikembangkan, terakhir Eyal Habibu menyempurnakan dengan teori untuk keretakan pesawatnya, sayap pesawatnya. Saya mau katakan, kebiasaan riset itu kebiasaannya. Paham itu kebiasaan muslim.